Masya Allah Nikmat bisa teman-teman Halo Balatuang Kita masak-masak lagi Aku mau masak Terong Terongnya ini mau dibikin terong sambal Cuma beda dari biasanya Nah ini bawang merah bawang putihnya ditumis dulu Sampai dia agak layu Setelah layu baru kita masukkan Terongnya ya Nah ini aku pakai terong ungu dan juga terong hijau Nah jika sudah seperti ini Kita langsung aduk-aduk aja Sampai dia bener-bener Si terongnya itu udah agak matang Dan si bawangnya udah kuning Baru setelah itu kita angkat Nah sisa goreng terongnya itu Kita bisa gunakan untuk menggoreng cabainya ya Disini cabainya aku gak banyak banget Cuma pakai cabai rawit dan juga cabai keriting Dan setelah itu kita angkat aja Langsung aja kita kasih garam Gula putih dan juga penyedap rasa ya Langsung kita ulek Di uleknya juga ini gak terlalu halus banget Biar masih ada teksturnya Lanjut aja kita masukkan si terong ungu Dan juga terong hijau yang sudah digorengnya Ini di ulek tapi jangan terlalu halus banget Biar masih enak ketika dimakannya nanti ya teman-teman Nah biar lebih mantep lagi Langsung aja kasih perasan jeruk nipis Wanginya sudah menggoda banget ini teman-teman Dan ketika dicobain Mantep banget Menu selanjutnya aku bikin Teri jengki dikasih sambal mentah ini Bikinnya gampang banget teman-teman Kasih aja garam Terus juga penyedap rasa Gak usah banyak-banyak Karena ini udah agak asin ya Si teri jengkinya Nah setelah itu kita kasih jeruk nipis Biar lebih mantap Dan jangan lupa Bejek-bejek lagi Biar meresap Biar rata semuanya Langsung aja kita kasih teri yang sudah digorengnya Dan kita aduk-aduk aja Biar bumbunya semuanya merata Teri jengki ini dimakan sama nasi hangat aja Sudah sangat enak banget teman-teman Seriusan deh Halo balet tuang Balik lagi di channel youtube Wilujeng tuang ya Kita makan-makan lagi Seperti biasa Yang penting ada lalapan Dan juga sambal ya teman-teman Nah kali ini lalapannya ada ini teman-teman Pucuk daun kemang ya Ini daun kemang ini enak Kayak daun jambu metek gitu Cuman dia lebih sedikit kecut Terus ini ada yang udah biasa banget Poh-pohan Ini juga enak banget teman-teman Poh-pohan ya Terus ini ada sambal terong ya Yang dibikin beda dari biasanya Ini enak banget loh teman-teman Seger banget Terus ini ada jengkol pastinya Jengkol muda Dan ini ada ayam goreng Apa kepalanya ya Kepala ayam goreng Aku kasih sambal Yang rasanya itu pedas dan manis Pokoknya ini juga mantep banget dah teman-teman Terus ini ada ikan asin Dikasih sambal mentah Ini juga bener-bener seger banget rasanya Tadi aku udah cobain ya Yaudah teman-teman Kita langsung makan aja Tapi seperti biasa Sebelum makan Kita berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim Oh iya teman-teman Sebelumnya mohon maaf ya Nanti mungkin agak berisik Karena kita masih renovasi rumah Belum selesai ya teman-teman Yaudah teman-teman Kita makan ya Mari makan teman-teman Nasinya dulu Bismillahirrahmanirrahim Raus pisan Um Um Terima kasih. 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 Masya Allah Makan begini aja udah nikmat banget temen-temen Gantengnya oi Gantengnya oi Hmm Gantengnya oi Uuuh Uuh 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 yang bikin nafsu makan ini wangi dari daun jeruknya loh teman-teman mantep banget pedasnya juga mantep terima kasih selamat menikmati otaknya aku suka banget sama otak ayam ikannya abis selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Sayang dua lagi Cuma ini agak keras ya teman-teman Jadi gak kayak biasanya Aku makan semetulannya Ini gak cuma kulit sama kepala dan otaknya Lehernya keras banget Ya udah teman-teman Aku mau menikmati ini Setulang ini ayam ya Kepalanya Jadi videonya sampai disini Ketemu lagi di video aku selanjutnya Tetap di channel Willujang Tuang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton